Intro Ustadz Khalid Basalama bersama para rombongan jemaah umroh Uhudtur mengunjungi Gunung Uhud di Madinah Rabu 2 Oktober 2024. Kunjungan ke lokasi Gunung Uhud merupakan salah satu rangkaian agenda umroh yang disusun tim Uhudtur. Para jemaah nampak antusias, mereka bersama Ustadz Khalid mendaki Bukit Arahma atau Bukit Pemanah. Di atas Bukit Pemanah itu, Ustadz Khalid Basalama bercerita tentang kisah mendalam peperangan Nabi Muhammad bersama para sahabat. Selain itu, Ustadz Khalid Basalama juga menceritakan kisah-kisah kematian para syuhada di Uhud yang menyentuh perasaan. Lalu Ustadz Khalid membeberkan alasannya mengajak para jemaah ke Bukit Pemanah. Tujuannya adalah memberikan gambaran nyata terkait kondisi peperangan Uhud. Ia juga menginginkan agar para jemaah umroh Uhudtur pulang dengan membawa ilmu, tidak hanya sekedar tamasnya. Kita akan betul-betul menjalankan murni yang ada panduannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak ada, kami tidak akan tambah-tambahkan. Sehingga jemaah betul-betul memastikan insya Allah dengan izin Allah SWT, ibadah yang mereka kerjakan mudah dan juga bisa diperima dengan kearah yang sempurna. Dan Alhamdulillah yang ketiga, kami punya banyak sekali paket pilihan. Bagi yang mau di bintang 3 saja, kita ada paket grounds. Yang mau bintang 4 atau bintang 5 yang medium, itu ada paket gold. Dan ada yang medium up, itu di paket platinum. Jadi semua kelas ini bisa dipilih oleh masyarakat kita, sehingga mereka sesuaikan dengan budget dan biaya. Tapi semua fasilitas kita berikan yang terbaik. Sebenarnya sih Kota Madinah jelas salah satu destinasinya ya. Kena ada Masjid Nabawi, kena ada kuburan Nabi S.A.W. Dan memang kita mendatangi lokasi perang Uhud ini, karena memang dia adalah, jadi memang dia lokasi yang didatangi oleh umumnya semua jemaah-jemaah umrah. Sebenarnya seluruh dunia, maka kami pun datang. Cuma memang kita berikan nilai plus. Seperti misalnya pada saat kita terangkan peperangan, naik ke bukit kemana, supaya lebih tersentuh dan lebih nyata. Karena kita ada di atas tempat yang tinggi. Dan kita coba datangkan di wad-wad yang sohi berhubungan dengan masalah peperangan. Seperti tadi panjang lebar sudah kita jelaskan. Semua itu tujuannya supaya jemaah bukan hanya sekedar lewat. Karena banyak travel itu disini cuma lewat. Wah ini gunung Uhud, waktu perang Uhud terjadi begini ringkas. Terus 5-10 menit mereka pulang. Kita bisa mengemalkan waktu 50 menit sampai 60 menit hanya untuk menjelaskan ini. Karena bagi saya edukasi itu lebih penting. Walaupun setelah jemaah Uhud itu nanti pakai travel lain, mereka sudah punya informasinya. Dan mereka mempunyai informasi yang lengkap. Apalagi ini sejarah yang harus kita kenal gitu kan. Dan kita sudah meninjakan kaki di lokasi yang Nabi S.A.W. sendiri berperang dengan para sahabat ini. Dan punya milih perjuangan Islam yang luar biasa. Apalagi di awal-awal Hijriah. Kita juga datangi keburan para syuhada. Ulus mengambil hikmah dan pelajaran dari mati syahid mereka. Itu satu hal yang luar biasa. Karena bagi kami, jemaah Indonesia itu jemaah kita pulang dalam kondisi bawa ilmu. Itu lebih penting. Daripada hanya sekedar seperti Tamashya. Bagaimana mereka pergi umur itu mereka ibadah. Mereka dapat ilmu. Seperti pengajian juga kemarin yang kita buat itu memang tujuannya untuk mereka belajar. Mereka jadi tahu pulang itu bawa ilmu. Jadi betul-betul dapat ilmu, dapat ibadahnya, dapat fasilitasnya semua kita berikan. Sehingga memang kita tidak memikirkan masalah uang yang dibayar. Kita bagaimana mengembalikan itu pada jemaah. Walaupun memang ada margin buat perusahaan. Tapi itu bukan menjadi target utama. Bagaimana jemaah ini juga terdakwahi. Mereka juga teredukasi. Lokasi lain juga ada. Seperti perang khandak. Perang parit. Cuma memang di sana sudah tidak tertinggal paritnya. Karena setelah peperangan Nabi S.A.W. itu juga di kota Madinah. Sebentar nanti kan kita lewatin lokasinya. Tapi hanya sekedar lewat dan kita berikan gambaran umur. Nah kalau memang mendatangi semua lokasi peperangan. Seperti Badr, seperti Uhud ini tadi. Selama ini juga di Badr. Selama ini juga kita duduk di khandak. Selama ini juga kita duduk di lokasi Hunain. Di Mekan nanti peperangan ini. Itu memang ada perjalanan namanya Umroh Siroh Nabawi. Memang satu perjalanan itu semua isinya sejarah. Nah kalau ini kita lebih fokus ke Uhud. Karena memang ini yang terdekat dengan kota Madinah. Dan memang bukti-buktinya masih sangat jelas. Bukit Pemanahnya, Gunung Uhudnya. Suhada itu masih diatasnya. Kalau di perang khandak di lokasi Madinah juga. Tidak ada kuburan para sahabat di situ. Tidak ada suhada. Dan juga paritnya sudah ditutup setelah peperangan selesai. Ya, inspirasi kami memang karena Gunung ini yang mulia. Karena kata Nabi S.A.W. Uhud adalah salah satu dari Gunung Gunung Suri. Dan juga karena ada peperangan ini. Bagi saya peperangan ini sangat menginspirasi hidup setiap musim. Asal mereka mendengarkan riwayat yang benar. Dan mereka ambil pelajaran dari situ. Ya, Masjid Nabawi disimulkan disebutkan dalam hadith Nabi S.A.W. Kalau sholat di Masjid Haram seratus ribu pahala. Masjidku ini seribu pahala. Dan Masjid Aqsa ya 250 pahala. Dalam riwayat disebutkan begitu. Jadi memang ada keutamaan sholat di situ. Dan Nabi S.A.W. menyuruh kita mendalami kota ini. Dan menyuruh kita sholat di situ. Kata Nabi S.A.W. siapa yang sabar dengan susah hidup di Madinah. Dalam riwayat lain siapa yang sampai meninggal di Madinah. Kalau yang sabar akan dapat syafat Nabi S.A.W. Yang bisa meninggal di Madinah maka meninggallah. Begitu Nabi S.A.W. perintahkan. Karena kota ini tinggal kemudian. Di antara kemudian adalah Masjid Nabawi itu sendiri. Dan insya Allah nanti selama perjalanan kita akan sebutkan tidak kurang dari 15 keutamaan kota Madinah. Tadi belum kita sebutkan. Baru sampai di lokasi ini. Sekarang kita akan lanjutkan. Terima kasih telah menonton!